Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Age of Mythology Extended Edition Bersama gue disini Gionochi Jadi ya ini game udah lama banget ya Game tua mungkin umurnya udah 20 tahunan mungkin game ini Tapi Extended Edition ini agak diperbaharui Gambarnya dibagusin mungkin kan Dan ini adalah salah satu game favorit gue Ayo kita mulai aja Single player Gue mau nyelesain beberapa ceritanya ya Campaign Kemarin gue udah nyoba sih yang campaign pertama Tapi gue gak record Dan ya ini coba kita mulai ulang Kita start Atlantis Omen You cannot ignore the omens Arkantos Lord Poseidon's displeasure is clear We must help break the siege at Troy Troops we sent now will be lucky to arrive before the fight is over Even if they do their only task will be to show the banner of Atlantis Not a task for an Admiral It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies No it must be you What in the name of Castor stay here Oke jadi Ini ceritanya bahwa Poseidon itu Merasa tidak senang Karena Arkantos Jaguan kita disini Gak ngebantu Agamemnon Untuk menyerang Troy Dan Apa Arkantos berpendapat disini Karena Tempat mereka ini terlalu jauh Walaupun mereka datang Nanti Ya mungkin Troy akan lebih dulu jatuh Jadi mereka cuman ngeliatin doang Gak ngebantu apapun Dan itu sama sekali bukan tugas seorang Admiral Tapi tetap Si Agamemnon ini Pengennya si Arkantos datang Oke kita mulai Disini kita lagi diserang oleh Seorang Kraken Oleh seorang Kraken Kita singkirin dulu ini Archer kita Nanti dia mati Kita punya 3 Trebuchet Trebuchet Katapult disini namanya Petrobolos Dan beberapa Kok ini Archernya pada diem sih Ya Ini mantep juga nih Susuk Tojos Tojos Oke menang Hooray Monster jahat Nanti kalian Kita Misi Misi kita yang pertama disini Kita harus Bertahan dari 7 serangan Musuh Dan kayaknya kita akan mengupgrade ini Disini ada Archer Ayo kita bikin Pemanah 5 disini Dan bikin 5 prajurit Disini Oke Disini kita bikin 3 tukang 3 tukang Untuk ngebantu Menggali ini Tambang emas Emasnya berbongka-bongka Bergunung-gunung gini ya Nah ini dia dateng Musuhnya Seorang Bajak laut Pirate Kita lempar Pake Catapult Petrobolos Tanggelam Rahunya Mantap Oke menang Serangan pertama Kita bisa bertahan Alhamdulillah Kita taruh disini Dan disini kita Kita bikin 10 bisa gak Oke 10 prajurit disini Dan disini kita bikin Berapa nih bisanya 5 Pemanah Oke Kita juga jangan Wah kita diserang oleh Kraken lagi Kita kirim Arkantos Arkantos ini jadi Punya bonus damage Untuk monster-monster Mystic gini ya Oh ini dia Nah ini tetep disini Petrobolosnya nyerang Perahu Kemana juga disini Terahunya dengan mudah Kita tenggelamkan Terus disini kita Disini kita bikin Tukang lagi Villager Kalau di age of empire Namanya villager Kalau disini namanya Iya sama sih Villager juga Emas kita lumayan banyak Oke Ada NPC lagi ngomong Oke Jadi Ini adalah skill Dari Ininya Kalau dipakai Akan meningkatkan Produksi Perkebunan Oh ini patung Patung Poseidon nya ya Statue of Poseidon Kita diserang lagi oleh Ini Terahkan Wow Ditangkep Dilempar Weh Archer kok Diam aja sih Oh pada mati Kita bikin lagi Para jurid Kayaknya disini 5 mungkin Oke Disini kita diserang Tapi menang Aman Karena ada Arkantos disini Oke Mati Crackernya Ada Berapa kali serangan lagi nih 3 kali serangan lagi 3 kali serangan Dari Wah kurang Jadi ini kita bikin farm Oke Kita bikin farm lagi Ada satu yang nganggur Bikinin farm lagi Terus Kita arin kesini Kita bikin 2 villager lagi Untuk Ngebantu Nebang-nebang pohon Pra jurid Kita ada 4 Bikin satu lagi Kayaknya Oke Kita upgrade Pemanahnya Toksotest Nama pemanahnya Kita diserang lagi Oleh pirate Banyak laut Archer Be ready Loh Oh Gak 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 Restoration Gak 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 Dua serangan Pirate Bajak Laut Oke Kuat lah ini Sepertinya Kita bikin Formasinya Yang bener dulu Gak Hei Komorang disini Aja A black sail Landing Party Prostagma Hetymos Ismaki Kita diserang lagi Disini Hetymos Lege Poro Arkantos Serang Kalajengkingnya Kalau disini Cuma diserang Kraken Sih Kamu orang nih Diem Aja Nah itulah Nyerang Ternyata Banyak yang Tumbang Disini Kalau jengkingnya Tumbang Juga Mati Ini Gak Granulation Cause from building Can hit Moving target Easier Tower Oke Gak perlu Kayaknya Kita bikin Perjurit lagi Lima Sepuluh Lah Oke Bisa Cukup Ternyata Resource Sepuluh Pemanah Sepuluh Lagi Oh Emas Gak Cukup Emas Wow Ini Rame Banget Serang 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 Jangan Dideket Pantai Nanti Diserang Ini Oh Kita mendapat Bantuan Ada Bantuan Dari Siapa Yang Paling Depan Atlanta Keren Juga Hidup 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 Habis Ternyata Coy Disini Dapat Bantuan Kita Dapat Bantuan Hippolyta Wow Pemanah Manusia Setengah Kuda Ini Namanya Centaur Centaur Pemanah Arkantos Mati Gimana Nih Arkantos Mati Hero Kita Bikin Lagi Dimana Gila Dilempar Lempar Coy Ini Kenapa Dimaja Ini Anumis Anumis Ini Loh Atlanta Serang Loh Arkantos Hidup Lagi Menang Ternyata Atlantis Kabur Mereka Karena Kita Mendapat Banyak Bantuan Tadi Dan Tombak Poseidon Ternyata Mesej Poseidon Arkantos Pemanah Pemanah Bantu Pirat Bapak Mereka 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 Kemos Ternyata Oke Jadi Tombak Poseidon ternyata dicuri oleh bajak laut dan itu merupakan pertanda bahwa Poseidon sedang berpihak sama musuh dan Arkantos harus pergi untuk membantu Agamemnon Detroit dan mengambil kembali tombak Poseidonnya dan ya mungkin ini adalah episode pertamanya, kalau teman-teman suka sama episode dari Age of Mythology ini boleh di like, komen subscribe nanti juga tungguin episode selanjutnya dari Age of Mythology ini dan see you again in the next video, dadah